Terima kasih telah menonton! Tidak banyak dekorasi di bidang pelatihan ini. Hanya ada formasi yang ditata. Bidang pelatihan sangat besar, tetapi kosong. Konon hanya orang-orang dari keluarga Huairu yang bisa memasuki tempat ini. Di bawah pengaturan Huairu Muyu, Suyun duduk di tengah formasi ungu. Dia memejamkan mata dan duduk bersila, menyelaraskan energi yang dalam di tubuhnya. Formasi ungu berputar dengan lembut, melepaskan lingkaran aura misterius. Aura ini seperti roh, terus berputar di sekitar Suyun. Selama rotasi, roh-roh ini berangsur-angsur menyublim, berubah menjadi lingkaran cahaya emas. Kemudian, semuanya meluap ke tubuh Suyun, melelekan kultivasi yang sulit dicerna seperti es. Mereka diserap ke dalam tubuh Suyun dan diubah menjadi kultivasinya sendiri. Efek dari formasi ungu sangat bagus. Tidak diketahui berapa banyak bahan berharga yang dibutuhkan untuk membuat formasi seperti itu. Suyun perlahan menyerapnya, menikmati perasaan memiliki semua kekuatannya di tangannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, kultivasi di tubuhnya berangsur-angsur ditafsirkan, dan kultivasinya tampaknya telah maju selangkah. Suyun saat ini benar-benar berbeda dari Suyun yang pernah bertarung dengan Dao Si. Mungkin perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, tapi konsep Suyun telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Yang pertama seperti permukaan, sedangkan yang terakhir adalah bagian dalamnya. Kaca. Saat Suyun menikmati manfaat dari kultivasinya yang dikonsolidasikan secara bertahap, pintu ke tempat latihan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Suyun sedikit terkejut. Dia membuka matanya dan melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat seorang pria masuk. Orang ini mengenakan jubah putih dan kuning. Dia memiliki rambut hitam dan sangat tampan. Itu adalah Ye Mo Sian. Dia memegang kipas lipat dengan jejak pemikiran di wajahnya. Ketika dia masuk dan melihat orang di dalam, dia tertegun sejenak. Sesaat kemudian, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. Saya pikir itu adalah salah satu saudara ipar saya yang berkultivasi di sini. Saya tidak menyangka itu adalah seorang pria yang hidup dari seorang wanita. Hidup dari seorang wanita. Suyun mengerutkan kening. Aku sudah mendengar semuanya. Ye Mo Sian melambaikan kipasnya dan tersenyum samar, kakakku tidak hanya memberimu tempat kultivasinya, dia juga memberimu 20 juta koin tambahan. Tes tes tes, bagaimana bisa orang biasa menikmati bantuan yang begitu besar? Apakah kamu tidak tahu, ruang budidaya batu kakak saya memiliki batas waktu. Itu hanya bisa digunakan selama 50 tahun. Setelah habis, itu tidak dapat digunakan lagi. Dia bahkan tidak punya cukup untuk dirinya sendiri, tapi dia meminjamkannya padamu. Seberapa istimewa dia bagimu, bukankah kau hidup dari seorang wanita? Mendengar itu, Suyun tertegun. Dia tidak tahu bahwa kamar batu itu seperti ini. Tapi apa maksud Ye Mo Sian dengan itu? Apakah Huairoo Mu Yu menyukaiku? Itu seharusnya tidak mungkin, kan? Bagaimana wanita yang begitu sombong dan menyendiri bisa begitu mudah jatuh cinta dengan orang lain? Mungkin karena dia telah menyelamatkannya berkali-kali, dan dia hanya ingin membalasnya. Suyun berpikir sejenak dan mendesah. Kemudian, dia menatap Ye Mo Sian dan menjawab, Aku hanya hidup dari seorang wanita. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mendengarkan nada masamu, apakah kamu ingin memakannya juga? Maka maaf, orang biasa benar-benar tidak bisa makan nasi lunak seperti ini. Ketika Ye Mo Sian mendengar ini, dia langsung menjadi marah, kamu. Suyun meliriknya dan mengabaikannya. Dia terus berkultivasi dengan mata tertutup. Ye Mo Sian tahu bahwa Suyun sengaja membuatnya marah. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia diam-diam mendengus, Aku ingin tahu dari mana asal kultivator yang hina ini. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mendapatkan saudara perempuanku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ini adalah keluarga Huai Rou, bukan rumahmu. Jika Anda tidak mengikuti aturan, saya dapat mengusir Anda kapan saja. Bukan urusanmu untuk mengatakan apakah aku mengikuti aturan atau tidak. Suyun membuka matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Huff, Ye Mo Sian mencibir, begitukah? Kemudian kita akan melihat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Sepertinya Suyun ada di sini dan dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Namun, saat Ye Mo Sian hendak pergi, pintu terbuka lagi dan sosok cantik berjalan mendekat. Keduanya saling memandang, itu adalah Huai Rou Muyu. Saat Ye Mo Sian melihat orang yang datang, senyum awalnya yang dingin langsung berubah menjadi senyuman hangat. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan senyum hangat, Adikku, kamu di sini. Apakah kamu di sini untuk berkultivasi? Oh, kakak laki-laki, kamu juga di sini. Huai Rou Muyu tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia tampak terkejut. He he, aku tidak sepertimu. Aku masih harus mengelola kamar dagang. Selain berkultivasi, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku hanya berharap suatu hari nanti, aku dapat memberikan kontribusi untuk Huai Rouu keluarga. Kata Ye Mo Sian dengan senyum pahit. Jika kakak benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, maka itu yang terbaik. Kata Huai Rouu Muyu. Meskipun itu hanya kalimat yang sangat biasa, ketika memasuki telinga Suyun, dia merasa itu sangat aneh. Wajah Ye Mo Sian menunjukkan senyum yang agak aneh, lalu dia berkata, Baiklah, saudariku, aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi aku tidak akan lama berbicara denganmu. Aku akan pergi dulu. Kaka, hati-hati. Ye Mo Sian menganggup dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Huai Rouu Muyu diam-diam mengawasinya pergi. Saat dia keluar dari pintu, dia menoleh dan menatap Suyun dengan tenang. Kapan dia datang? Sebelum kamu datang. Apakah dia mempersulitmu? Ku rasa tidak. Tapi aku tidak punya permusuhan dengan kakakmu. Mengapa dia selalu mempersulitku? Mungkin kesalahpahaman terakhir kali membuatnya merasa jijik padamu. Ku rasa tidak. Ku rasa dia mungkin mengira aku dekat denganmu demi hati kudus. Suyun tersenyum dan berkata, selalu ada rasa kewaspadaan di matanya. Orang ini tidak tahu bagaimana menyembunyikannya. Sekilas aku tahu. Huai Rouu Muyu menatapnya dan terdiam sesaat. Kemudian dia berkata, Dalam beberapa hari terakhir, saya telah menyelesaikan aneksasi keluarga Liu Yei. Mendengar itu, Suyun tertegun sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak menyangka kamu begitu cepat. Dengan alasan yang bagus, saya dapat secara terbuka menekan keluarga Liu Yei. Meskipun keluarga Liu Yei telah berkembang pesat, di depan kerajaan bisnis besar Huai Rouu, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sebagian besar orang dari keluarga Liu Yei memiliki sudah melarikan diri, Liu Yei Wen bunuh diri, dan orang-orang dari keluarga Huai Rouu saat ini ditempatkan di kota Beizhou. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, dia merasa bahwa wanita ini sangat menakutkan. Huai Rouu Mu Yu tidak tahu tentang masalah antara dia dan Liu Yei Wen, tapi dia membuat rencana ini dengan tergesa-gesa. Dia bahkan sendirian menyebabkan kehancuran keluarga Liu Yei. Jika Liu Yei Wen benar-benar tidak siap, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa pemikiran Huai Rouu Mu Yu sangat teliti. Tapi ada satu hal yang membuatku khawatir. Saat ini, Huai Rouu Mu Yu berbicara lagi. Suyun sedikit terkejut, dia mengangkat matanya dan menatapnya, apa yang kamu khawatirkan. Setelah menjatuhkan kota Beizhou, ayah tiba-tiba mengatur agar sekelompok orang di bawah manajemen butlermu ditempatkan di kota Beizhou, jejak kekhawatiran muncul di antara alis Huai Rouu Mu Yu. Pelayanmu. Dia adalah pengurus keluarga Huai Rouu kami. Keluarga mereka telah melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Huai Rouu kami selama beberapa generasi. Ayah saya memperlakukan butlermu sebagai saudara laki-laki, dan butlermu memiliki status yang cukup di keluarga Huai Rouu, hampir sama seperti saya. Namun, saya harus bertanggung jawab atas rencana utama kota Beizhou untuk memasuki Beiyang. Mengapa ayah membiarkan butlermu mengurus bisnis kota Beizhou? Mungkin ayahmu tidak ingin kamu terlalu lelah. Suyun tertawa. Huai Rouu Mu Yu berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju, mungkin memang begitu. Suyun, aku berencana untuk pergi ke kota Beizhou dalam tiga hari untuk memeriksa situasi di sana. Meskipun ayah telah menyerahkan semua urusan Beikota Zou ke butlermu, saya masih harus memeriksa pasar di sana untuk menganalisis pasar di Beiyang. Suyun, apakah kamu bersedia pergi denganku? Bukankah kamu mengatakan akan memasuki Beiyang? Kita bisa pergi bersama. Mendengar itu, Suyun menganggukkan kepalanya, baiklah, aku hampir selesai di sini. Ini saat yang tepat untuk pergi ke Beiyang. Baiklah, kita akan berangkat dalam tiga hari. Kamu harus membuat beberapa persiapan. Setelah Huairoo Muyu selesai berbicara, dia juga pergi. Bidang pelatihan mendapatkan kembali ketenangannya. Melihat sosok kepergian Huairoo Muyu, hati Suyun dipenuhi rasa syukur. Dalam perjalanan ke dunia bela diri tertinggi ini, jika bukan karena bantuan berulang Huairoo Muyu, dia pasti sudah lama mati. Di keluarga Namong, dia telah membantunya berkali-kali, jika tidak, Namong King tidak mungkin melindunginya. Meskipun Huairoo Muyu adalah orang yang menyelamatkannya, dia melakukannya hanya untuk membalas kebaikannya. Namun, jika dia ingin membalas kebaikannya, apa yang dia lakukan sudah cukup. Kekasih barumu pasti tahu bagaimana melindungimu. Saat Suyun berpikir, dengusan dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Suyun terkejut, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Ling King Yu tanpa sadar berdiri di sampingnya. King Yu, kenapa kamu keluar? Suyun tertawa. Aku sudah selesai berkultivasi, jadi aku ingin melihat situasimu saat ini. Aku tidak menyangka kamu begitu bahagia akhir-akhir ini. Dengan kecantikan seperti itu menemanimu, kamu pasti sangat bahagia, kan? Ling King Yu mendengus. Dia adalah seseorang yang telah menemani Suyun jauh-jauh ke sini, jadi dia sangat jelas tentang berapa banyak wanita yang berhubungan dengan Suyun. Jadi, ketika dia melihat Huairo Muyu berbicara dengan Suyun, Ling King Yu secara alami tidak sengaja melihat ke arah itu. Suyun benar-benar tidak berdaya dan malu, dia menjelaskan hubungannya dengan Huairo Muyu kepada Ling King Yu, tapi dia sama sekali tidak mempercayainya. Tanpa pilihan lain, Suyun hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan berkata, «King Yu, bagaimana kultifasimu akhir-akhir ini? Tidak buruk». Ling King Yu dengan santai menjawab, lalu berkata, «Kekuatanmu telah meningkat banyak akhir-akhir ini, kultifasimu cukup, dan kamu dapat mengambil pedang. Jika kamu memiliki pedang ini, itu akan membantu perjalananmu ke Bei Yang, bagaimana tentang itu? Apakah Anda berencana untuk mengambilnya? Ambil pedang». Suyun terkejut. Meskipun kultifasinya telah meningkat secara eksplosif baru-baru ini, dia belum mengembangkan seni pedang tanpa batas. Namun, jika dia memiliki lebih banyak pedang untuk membantunya, itu akan bermanfaat untuk perjalanannya ke Bei Yang. 472. Di dalam dunia Swatsheed, Suyun dan Ling King Yu terbang dengan cepat di langit tanpa batas. Di pinggir jalan, mereka bisa melihat banyak istana pedang yang megah. Setiap istana pedang dikelilingi oleh sub pedang yang padat, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Meski ada banyak pedang dewa di sekitar, Suyun tidak terburu-buru untuk menaklukkannya. Pelatihan seni pedang tanpa batas miliknya terbatas, dan akan sulit untuk mengendalikan pedang yang dia taklukkan, jadi dia hanya bisa mengambil pedang yang berguna baginya. Level yang lebih tinggi dari seni pedang tanpa batas tidak memerlukan bantuan pedang di sarung pedang untuk membunuh musuh. Ketika kamu mencapai dua pedang tengah, kamu dapat mengekstrak roh semua makhluk hidup di dunia dan menggunakannya untuk bentuk pedang bunga, rumput, kayu, pohon semuanya bisa digunakan sebagai pedang, dan pedang absolut tidak membutuhkan pedang asli di alam itu, Anda dapat dengan santai menyentuhnya dan itu akan menjadi pedang. Jadi, pedang di Swatsheed disiapkan oleh leluhur pedang untuk Anda latih di empat pedang yang lebih rendah. Kata Ling King Yu. Apa? Suyun terkejut, lalu berkata, tapi ada 108 ribu pedang di Swatsheed, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak pedang untuk melatih empat pedang yang lebih rendah? Ini. Ling King Yu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Kalau dipikir-pikir, pada tahun-tahun itu, leluhur pedang berlarian kemana-mana, mengumpulkan semua pedang terkenal, dari alam bela diri langit hingga alam roh iblis, alam jahat, alam iblis, alam hantu, saya khawatir ada jejaknya di dunia bela diri tertinggi, mengapa dia mengumpulkan semua pedang ini? Apakah hanya untuk orang yang mendapatkan Swatsheed untuk digunakan? Mendengar itu, Suyun menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, jika aku memiliki kesempatan untuk melihat leluhur pedang, maka aku akan mengetahui segalanya. Kita bahkan tidak tahu apakah leluhur pedang itu hidup atau mati, berbicara tentang bertemu dengannya, bukankah itu hanya angan-angan? Kata Ling King Yu. Suyun tidak bersuara. Sekarang penatua pedang sedang membangun kembali sekte pedang tanpa batas, jika leluhur pedang masih hidup, mungkin dia akan kembali ke sekte pedang untuk melihatnya, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada berita tentang leluhur pedang, mungkin dia benar-benar pergi. Di sini. Saat itu, Ling King Yu memanggil dengan lembut. Suyun terkejut, hanya untuk melihat matahari kecil muncul di kejauhan, dan gelombang panas mengalir deras. Suyun mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan melihat ke kejauhan. Jauh, seratus pedang mendarat. Di bawah pedang ada gunung besi merah menyala. Seratus pedang menusuk ke gunung besi, dan seluruh gunung besi dan pedang memancarkan api yang mengamuk, seperti matahari kecil. Di puncak gunung besi, ada pedang panjang yang diselimuti api seperti salju. Pedang ini sangat mencolok di gunung berapi merah. Pedang apa itu? Suyun terkejut sejenak dan bertanya. Api kesengsaraan pedang ilahi. Kata Ling King Yu. Api kesengsaraan. Suyun menatap teratai putih seperti pedang dewa, jejak gairah melintas di matanya. Kamu tahu aturan dunia sarung pedang. Jika kamu ingin menaklukkan pedang, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa membantumu sama sekali. Kalau tidak, pedang itu tidak akan mengakuimu. Ling King Yu berhenti dan berkata kepada Suyun, sisanya terserah padamu. Suyun mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengaktifkan seni pedang dan melambaikan tangannya, menyebabkan pedang darah merah mistik abadi dan desolator terbang dari jauh dan melayang di samping Suyun. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan menatap pedang dewa api kesengsaraan di kejauhan yang seperti terik matahari. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim ribuan pedang di belakangnya terbang. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan selalu membuat persiapan. Dia tidak tahu apa-apa tentang Tribulation Fire, jadi jika dia dengan gegabuh maju dan membuat musuh dengannya, dia hanya akan menderita kerugian. Menggunakan pedang terbang untuk menguji kekuatannya adalah hal terpenting yang harus dilakukan. Ribuan pedang terbang terbang serempak, menutupi langit dan menutupi matahari. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Mereka berkumpul di udara untuk membentuk naga pedang yang mengaum, menunjuk langsung ke api kesengsaraan, seperti anak panah yang ditembakkan oleh Hou Yi ke arah matahari yang terik. Peluit panjang dan pedang darah merah mistik abadi keduanya adalah pedang primal, dan memiliki tingkat yang sama dengan api kesengsaraan. Ketika kedua pedang primal menyerang, mereka secara alami menjadi ancaman besar bagi api kesengsaraan. Sekarang kultivasinya telah meningkat dan dia memiliki dua pedang primal di tangannya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan api kesengsaraan. Menabrak Saat seribu pedang mendekati api kesengsaraan, gelombang suara aneh meletus dari gunung besi merah besar yang berapi-api. Segera setelah itu, api putih yang mematikan muncul di sekitar gunung besi. Itu seperti penutup, mengelilingi seluruh gunung besi. Ketika seribu pedang menusuk ke arah api, api itu mengeluarkan sejumlah besar telapak tangan yang tebal, langsung menyambar pedang yang masuk. Apa? Su Yun terkejut. Namun, ribuan tangan yang menyala muncul di sekitar gunung besi, mencengkeram pedang dengan erat, mencegah mereka untuk maju lebih jauh. Kekuatan peluit panjang dan immortal mystical scarlet blood sword sangat mencengangkan. Tangan yang menyala-nyala ini tidak dapat menahan mereka. Kedua pedang itu melepaskan diri dari api dan terus menyerang ke depan. Mereka menembus dinding api seperti pisau panas menembus mentega, langsung menghantam pedang api kesengsaraan di puncak gunung besi. Tapi saat kedua pedang mendekat, tribulation fire divine sword akhirnya bergerak. Dengan suara, dentang, cahaya seputih salju muncul, dan tribulation fire sword terbang ke udara. Tubuh pedang mulai berputar dengan cepat, dan sejumlah besar api di gunung besi mulai mengalir ke dalamnya. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh tribulation fire divine sword terbungkus dalam lingkaran api putih yang menghanguskan, seolah-olah telah membentuk matahari baru. Dentang, 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 dentang. Seratus pedang bawahan di gunung besi juga terbang keluar saat ini. Mereka dengan cepat mengelilingi gunung besi, dan semakin cepat mereka berputar, semakin tinggi suhu gunung besi itu. Suyun mengerutkan kening, dia tidak berani ragu, dia mengendalikan peluit panjang dan pedang darah merah mistik abadi untuk menyerang api kesengsaraan dengan ganas. Namun, api kesengsaraan tampaknya telah disiapkan. Saat kedua pedang itu menyerang, ledakan dahsyat terdengar di sekitar tubuhnya. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bertiup ke segala arah, mencegah kedua pedang itu menyerang. Bahkan Suyun, yang sangat jauh dari tribulation fire, bisa merasakan kekuatan gelombang udara ini. Lingkungan api kesengsaraan meledak dengan gila-gilaan, dan gelombang udara tidak pernah berhenti. Ketika kedua pedang itu berjarak 100 meter dari tribulation fire, kecepatan mereka melambat. Sangat sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh. Melihat itu, Suyun segera meningkatkan supply ki yang mendalam ke kedua pedang itu. Kedua pedang itu bergetar saat mereka maju ke depan. Sulit bagi mereka untuk bergerak maju, tetapi mereka perlahan mendekat. Suyun, ini konsumsi. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Lingking Yu mengerutkan kening, menoleh dan berkata, Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Suyun berkata dengan sungguh-sungguh, api kesengsaraan menggunakan sihirnya untuk mengkonsumsi dampak dari kedua pedang ini, dan setelah habis, ia akan melancarkan serangan. Pedang ini sangat cerdas, ia tahu apa kelebihan dan kekurangannya saat ini, dan ingin mengandalkan keunggulannya sendiri untuk menentukan pemenangnya. Lingking Yu terkejut, dan berkata, Kamu melihat keuntungannya. Suyun mengangguk. Lingking Yu langsung terkejut, Bagaimana mungkin Anda baru saja bersentuhan dengan pedang ini? Bagaimana Anda bisa melihat keuntungan dari pedang ini? Suyun tidak menjelaskan, dan dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Nyatanya, sejak api kesengsaraan mengeluarkan gelombang udara yang memaksa kedua pedang itu tidak bisa bergerak maju, dia tahu bahwa pedang ini sangat kuat. Itu pasti pedang suci yang mengandalkan serangan eksplosif untuk menang. Jika itu masalahnya, maka selama dia bisa menahan serangan eksplosif dan serangan baliknya saat itu lemah, dia pasti bisa menjatuhkan pedang ini. Namun, serangan macam apa yang akan digunakan untuk menentukan pemenangnya? Dan apakah dia memiliki kemampuan untuk membalas? Suyun menjadi waspada saat menatap matahari putih yang mematikan yang mengambang di atas gunung besi. Gelombang udara masih membombardir pedang mendalam abadi dan kedua pedang itu bergetar lebih keras. Suyun juga merasa bahwa Ki yang dalam di tubuhnya mengalir dengan gila-gilaan, dan tidak peduli berapa banyak energi yang dia masukkan ke dalam kedua pedang itu, mereka masih berjuang. Tidak, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Jika habis, maka semuanya akan sia-sia. Dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba mengambil keputusan. Dengan lompatan, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan menyerang lurus ke arah kedua pedang itu. Suyun, apa yang kamu lakukan? Kembalilah dengan cepat, Anda tidak dapat menangani suhunya. Lingking Yu panik dan berteriak sekuat tenaga. Tapi Suyun seperti kuda liar yang lepas kendali, dan tidak bisa ditarik kembali. Dia mendekati api kesengsaraan seperti meteor, dan suhu melonjak saat dia semakin dekat. Awalnya hanya gelombang panas yang membakar wajahnya, namun semakin dekat, gelombang panas itu mulai berubah menjadi pisau yang mengiris kulitnya. Pada akhirnya, itu bukan lagi gelombang panas, melainkan nyala api yang mulai melahap tubuhnya. Suhu ini hampir menantang surga. Suyun tidak berani membayangkannya. Pada saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan peralatan imperial tingkat ke-7 dan mengaktifkannya. Penghalang udara melilitnya, mengisolasinya dari gelombang panas di sekitarnya, dan dia juga menabrak kedua pedang itu. Kedua pedang itu berhenti bergerak maju, dan pada saat itu, Suyun memfokuskan semua kinya yang mendalam pada peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Saat Suyun dan kedua pedang itu bertemu, api kesusahan besar bergerak. Api di permukaannya dengan cepat menggeliat, seolah-olah mereka hidup. Beberapa tempat memanjang tanpa batas, beberapa tempat mulai runtuh, beberapa tempat mulai terbelah, dan beberapa tempat berangsur-angsur menyatu. Pedang putih mematikan di dalamnya berputar dengan cepat, dan saat berputar, pedang dewa secara bertahap naik ke udara. Api mulai berputar, dan akhirnya, tubuh api besar muncul. Langit diwarnai merah darah oleh api, dan suhu yang membakar sepertinya ingin membakar seluruh dunia. Adegan ini seperti akhir dunia. Melihat itu, hati Suyun menegang, dan segera menuangkan semua energi yang dalam di tubuhnya ke dalam peralatan kekaisaran tingkat ke-7 di tangannya. Penghalangki menjadi lebih tebal. Bila pedang api kesengsaraan perlahan-lahan terangkat, dan raksasa api itu segera mengangkat kedua tangannya, membentuk pedang api besar di antara kedua tangannya. Suhu yang sangat panas sepertinya ingin menembus penghalangki peralatan kekaisaran dan berhembus ke tubuh Suyun. Bahkan Lingking Yu, yang jauh, merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia melihat serangan yang luar biasa. Itu datang. Suyun mengeram, matanya menatap lurus ke pedang api raksasa itu. Tribulation Fire Sword dalam nyala api melambat sesaat, dan kemudian dengan cepat diayunkan. Menabrak. Seolah-olah seluruh dunia Swordsid sedang kacau balau. Tangan besar raksasa itu memegang pedang api dan dengan keras menebas penghalangki. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan aura mengesankan yang bisa menelan gunung dan sungai. Bila pedang itu sangat panas, dan kekuatannya tidak terbatas. Itu dengan keras menebas penghalangki dengan momentum yang menghancurkan bumi. Dong. Pada saat itu, lengan Suyun, yang memegang bendera Seventier Imperial Equipment, bergetar hebat. Ki yang dalam di tubuhnya sedang kacau, dan sulit untuk tenang. Serangan ini adalah serangan terkuat yang pernah dia hadapi. Bahkan pedang desolator dan pedang darah merah mistik abadi tidak dapat dibandingkan dengan serangan ini. 473. Pedang yang menyala itu menebas, dan sejumlah besar api meletus dari pedang, benar-benar melahap penutup Ki. Api ganas itu seperti mulut berdarah binatang buas, menelan Suyun. Suyun, yang berada di belakang peralatan kekaisaran tingkat ke-7, mengatupkan giginya dan menatap semua yang ada di depannya. Peralatan kekaisaran tingkat ke-7 sedikit gemetar, dan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 yang dapat menahan serangan apapun di masa lalu sebenarnya menjadi berat pada saat ini. Setiap pedang dalam sarung pedang akan mempertahankan kekuatan aslinya sebelum ditaklukkan oleh Suyun, dan sebagai pedang ibu, kekuatan mereka sendiri jauh lebih kuat daripada pedang bawahan, sampai mereka dikendalikan oleh Suyun. Daripada mengatakan bahwa itu adalah batasan, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa kekuatan Suyun saat ini tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Pedang kematian adalah contoh yang sangat bagus. Suyun percaya bahwa bahkan dia saat ini tidak akan mampu melawan kekuatan penuh pedang maut itu. Serangan api kesengsaraan pedang ilahi dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan eksplosif dan destruktifnya jauh melampaui desolator dan immortal profound. Namun, meskipun sulit untuk peralatan kekaisaran tingkat ke-7, itu masih merupakan peralatan kekaisaran. Itu adalah objek ilahi yang kuat yang melampaui semua harta sihir dari benua bela diri langit. Suyun menyimpulkan bahwa tingkat peralatan kekaisaran ini bahkan bisa dibandingkan dengan harta sihir peringkat ilahi, atau bahkan lebih kuat. Penghalang cahaya terus bergetar, tetapi pada akhirnya, itu tetap berhenti. Suyun menyalurkan semua energi yang mendalam di tubuhnya ke peralatan kekaisaran, dan key cover yang awalnya lemah tiba-tiba menjadi lebih tebal. Api meluap dengan sejumlah besar api yang seperti kabel baja. Mereka melilit seluruh penutup Ki dan kemudian menarik dengan gila-gilaan, berniat untuk merobek penutup Ki. Namun, pertahanan key cover terlalu mencengangkan. Sebagai peralatan kekaisaran yang murni defensif, serangan yang dapat diblokirnya berada di luar imajinasi penggarap roh biasa, menambah desakan histeris Suyun akan Ki yang dalam. Pada akhirnya, serangan Tribulation Fire gagal. Api berangsur-angsur melemah dan akhirnya kembali ke tubuh pedang Tribulation Fire. Pedang di tangan raksasa itu menghilang, dan perlahan mundur. Di bawah kendali api kesengsaraan, ia mundur selangkah demi selangkah, seolah-olah berencana untuk sementara menghindari serangan itu. Sekarang adalah waktunya. Pandangan sinis melintas melewati mata Suyun. Dia tiba-tiba melepas peralatan kekaisaran dan memegang pedang darah merah mistik abadi dan desolator di depannya dengan rat. Mengaum. Seolah-olah diprovokasi oleh Suyun, pedang api kesengsaraan yang baru saja berhenti mulai berputar dengan gila lagi. Raksasa itu mengeluarkan gemuruh yang mengguncang surga, kedua tangannya membentuk tinju, dan dengan keras meninju ke arah Suyun, auranya sangat ganas. Ini adalah satu-satunya kesempatan Suyun. Meskipun peralatan imperial tingkat ketujuh kuat, itu pasti tidak dapat menahan serangan kedua dari api kesusahan. Dia meraung dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Tatapannya tertuju pada api kesengsaraan pedang ilahi di dada raksasa itu. Dia menyerang dengan kedua pedang dan menikam ke depan tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Ketika dia memasuki dada raksasa itu, api fanatik mulai membakar kulitnya, Ki yang dalam di tubuhnya dengan cemas melawan, tetapi Suyun tidak meninggalkan terlalu banyak energi yang dalam untuk dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika dia menggunakan peralatan kekaisaran untuk memblokir serangan, dia telah menghabiskan lebih dari setengah energi yang dalam, dan tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Dia mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, dan memfokuskan sebagian besar energinya pada dua pedang. Pedang kembar itu seperti naga, menyerang dari kiri dan kanan, kobaran api bermekaran di ujung pedang seperti bunga. Bahkan jika api kesengsaraan pedang ilahi memiliki kecerdasan, sulit membayangkan bahwa Suyun akan begitu ganas. Bahkan Ling Qingyu, yang berada di kejauhan, tercengang saat menatap Suyun. Bocah ini, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Ling Qingyu berkata dengan kaget. Momentum pedang itu seperti pelangi saat menembus ke depan. Api kesengsaraan pedang ilahi tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan, tetapi ia mendengar. Dentang. Semburan bunga api meledak, dan riak besar menyebar. Raksasa yang tak tertandingi itu seperti pecahan kaca, dengan cepat hancur, menyebar, dan akhirnya menghilang. Api kesengsaraan pedang ilahi terlempar, dan Suyun segera melepaskan kedua pedang di tangannya, dengan erat meraih gagang api kesengsaraan dengan kedua tangan. Saat tangannya menyentuh gagang pedang, suhu panas langsung menyebar. Pada saat itu, Suyun merasa bahwa dia tidak sedang memegang gagang pedang, melainkan sepotong besi panas membara. Asap putih keluar dari telapak tangannya, dan kulit serta daging di sana mulai terbakar dan meleleh. Suyun sepertinya merasa tulangnya telah menyentuh gagang pedang, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya ingin melepaskannya berkali-kali. Tetapi jika dia melepaskannya, semuanya akan sia-sia. Dia mengertakan gigi, keringat meluap, tetapi menguap karena suhu tinggi. Matanya merah, dan dia sangat keras kepala. Api kesengsaraan mulai bergetar, dan tubuh pedang menyemburkan api, ingin memaksa Suyun mundur, tapi Suyun tetap tidak menyerah. Dia meraih api kesengsaraan dan dengan gila-gilaan menariknya kembali, seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Ribuan pedang terbang segera terbang dan berputar di sekitar api kesengsaraan. Niat pedang yang menakutkan itu seperti gelombang saat menghantam api kesengsaraan. Akhirnya. Ini berlanjut selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebelum tubuh pedang Tribulation Fire yang gelisah perlahan menjadi dingin. Yang sombong takut pada yang sembrono, dan yang sembrono takut pada yang sembrono. Untuk seseorang seperti Suyun, dia adalah seseorang yang sama sekali tidak peduli dengan hidupnya. Lingking Yu tidak lagi tahu harus berkata apa tentang Suyun. Dia termasuk dalam kategori orang yang sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka. Lambat laun, api kesusahan, yang telah direbut oleh Suyun, sulit mengumpulkan energi. Setelah mengumpulkan energi, Suyun dengan gila-gilaan akan mengguncang tubuh pedang, menyebabkan energi di tubuhnya menjadi kacau, dan kehendak Suyun perlahan-lahan dirasakan oleh Tribulation Fire. Mungkinkah wasiat yang luar biasa ini masih belum mampu menaklukkan pedang ini? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suhu sekitar mulai turun, secara bertahap kembali ke suhu normal. Api kesengsaraan berhenti bergerak, dan diam seperti yang dipegang di tangan Suyun. Api Iron Mountain masih menyala, tetapi suhunya tidak lagi tinggi. Suyun mencoba yang terbaik untuk mengangkat kelopak matanya dan melihat pedang putih mematikan di tangannya. Akhirnya, dia mengungkapkan senyum pahit, lalu lehernya miring dan dia pingsan. Suyun. Lingking Yu segera terbang dan memeluk Suyun. Dia melihat sekeliling dan terbang keluar dari sarung pedang dengan dia dipelukannya. Setelah sekitar satu jam, Suyun perlahan membuka matanya. Melihat sekeliling, dia sudah berada di lapangan pelatihan keluarga Huairu, dan Lingking Yu berdiri di sampingnya. Apakah kamu baik-baik saja, Suyun? Melihat Suyun telah bangun, Lingking Yu segera berjongkok dan bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Suyun berkata dengan lemah. Dia akan bangun, tetapi saat tangannya menyentuh tanah, rasa sakit yang menyayat hati datang dari telapak tangannya. Dia menghirup udara dingin dan dengan cepat berbaring. Dia mengangkat tangannya dan melihat bahwa mereka hampir terbakar, hanya menyisakan lapisan tipis lendir yang membungkus tulang. Itu sangat menakutkan. Kamu idiot, kamu benar-benar menggunakan tanganmu untuk mengambil api kesengsaraan dengan paksa. Untungnya, kemauanmu menaklukkan api kesengsaraan, jika tidak, tanganmu akan lumpuh. Lingking Yu mendengus dan berkata dengan nada menyalahkan. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Suyun tertawa canggung, dan berkata, selain itu, bahkan jika tangan saya meleleh, dengan kultivasi saya saat ini, bukankah mudah bagi saya untuk pulih? Mendengar itu, Lingking Yu terkejut sesaat, lalu menggigit bibir bawahnya dan berkata, sebenarnya, Suyun, baru saja setelah kamu mendapatkan api kesengsaraan, aku melihat dan menguji atribut dari api kesengsaraan. Mungkin itu adalah bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Bahkan lebih kuat, Suyun sedikit terkejut, apa maksudmu? Ini juga mengandung kekuatan lain yang sangat menakutkan. Ketika saya memeriksa luka Anda, saya melihat kekuatan ini. Untungnya, kekuatan pada luka Anda tidak kuat, dan itu harus bisa menghilang setelah beberapa waktu. Mungkin karena kesengsaraan api tidak sengaja menggunakan kekuatan ini. Jika api sengaja menggunakannya, aku khawatir tanganmu. Tidak mungkin bagi mereka untuk pulih. Selain memotongnya, tidak ada cara lain. Apa? Mendengar itu, wajah Suyun dipenuhi keterkejutan, kekuatan macam apa ini? Energi roh yang tidak dapat disembuhkan. Energi roh yang tidak dapat disembuhkan. Mungkinkah? Ya, begitu kamu menggunakan kekuatan Tribulation Fire, saat kamu bertarung dengan orang lain, begitu kamu meninggalkan luka di tubuh mereka, lukanya tidak akan bisa sembuh. Jika kamu memotong tangan dan kaki seseorang, tidak peduli seberapa tinggi kultifasi mereka, mereka tidak akan dapat pulih, dan yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa sekali Anda menggunakan pedang ini untuk membunuh makhluk hidup manapun, jiwa makhluk hidup ini juga akan dilahap oleh api dewa pada pedang ini, tidak dapat dihidupkan kembali. Ini adalah pedang dewa kematian. Mengatakan itu, Ling Qingyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jadi, kamu benar-benar beruntung pergi dan mendapatkan api kesengsaraan dengan sembrono. Jika dia ingin membunuhmu, aku khawatir tidak ada yang bisa menghidupkanmu kembali. Mendengar itu, Su Yun berkeringat dingin, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang ini akan sangat menakutkan. Su Yun mengangkat tangannya dan melihat luka di kepalanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dari cincinnya dan menelannya satu per satu. Saat pil itu masuk ke perutnya, efeknya mulai terasa. Efek obat menyehatkan bagian tubuhnya yang terluka, tetapi yang mengejutkan adalah kecepatan pemulihan luka-luka ini sangat lambat. Dia mendesak kekuatan yang mendalam lagi, dan menggunakan Monarch Occult Force untuk mengubahnya menjadi Spirit Life Key untuk memelihara lukanya, tetapi efeknya masih buruk. Aduh! Su Yun tiba-tiba merasakan rasa manis di tenggorokannya, dia memuntahkan seteguk darah, dan kemudian mulai batuk hebat. Cepat berhenti, Su Yun, kamu sudah pingsan karena kelelahan kekuatan yang dalam, dan sekarang kamu masih mendesak kekuatan yang dalam, apakah kamu tidak ingin hidup? Ling King Yu buru-buru berkata. Su Yun berhenti, tetapi ketika dia melihat luka di telapak tangannya, alisnya menyatu. Melihat itu, Ling King Yu berkata, kamu tidak perlu khawatir, kekuatan yang melekat padanya sangat tipis. Ketika api kesengsaraan bertarung denganmu, itu tidak menggunakan kekuatannya, itu hanya ternoda sedikit. Aku percaya itu akan sembuh dalam 10 hari sampai setengah bulan. 10 hari sampai setengah bulan ya, semoga aku bisa segera sembuh. Su Yun menghela nafas dan berjalan keluar dari tempat latihan. Dia meminta pelayan di luar untuk membawa dua kain putih dan membungkusnya di tangannya. Setelah itu, dia duduk bersila dan mengeluarkan pedang putih maut dari sarung pedang. Pedang yang bisa langsung menghancurkan jiwa seseorang. Hanya berdasarkan ini saja, pedang ini sudah menjadi senjata tertinggi. Su Yun menghela nafas, dia mencubit api kesengsaraan dan memeriksanya dengan hati-hati. Bila pedang itu berwarna putih bening, gagang pedangnya berwarna merah, ada beberapa tendon yang menonjol, dan di tengah gagang pedang ada permata merah menyala, sepertinya ada bola api yang menyala di dalam permata, itu adalah sangat cantik. Kekuatan pedang ini mungkin jauh lebih dari ini. Hanya ketika kamu benar-benar akrab dengan pedang ini dan memiliki komunikasi yang menyeluruh dengan rohnya, barulah kamu dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Ling King Yu berdiri di depan Su Yun dan berkata dengan serius, alasan mengapa aku membiarkanmu mengambil pedang ini, sebenarnya karena aku ingin memberikan formasi pedang baru kepadamu. Dengan bantuan pedang ini, kekuatan pedang formasi akan berlipat ganda. Mendengar itu, Su Yun bertanya dengan cemas, formasi pedang apa itu? Formasi pedang surga terbakar. 474. Membakar surga. Hanya namanya saja sudah kuat, mungkin formasi pedang ini akan lebih kuat dari Seven Ascension dan Cold Frost. Ini juga merupakan formasi pedang tingkat tinggi, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada formasi pembantaian tujuh kenaikan. Ada banyak klasifikasi formasi pedang, tapi secara kasar saya dapat membaginya menjadi tingkat pemula, menengah dan tinggi. Sebenarnya, terlepas apakah itu formasi pedang pemula atau tingkat tinggi, tidak ada banyak perbedaan, itu terutama tergantung pada keakraban pengguna dengan formasi. Jika Anda cukup kuat, bahkan formasi pedang tingkat pemula akan dapat melepaskan kekuatan formasi pedang tingkat tinggi sebaliknya. Jika Anda tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang formasi pedang, bahkan formasi pedang tingkat tinggi tidak akan lebih kuat dari formasi pedang tingkat pemula. Dengan itu, Ling Qingyu menurunkan 9 pedang dari rak senjata di sisi tempat latihan, semuanya adalah pedang yang great, meskipun itu adalah harta di benua langit bela diri, tapi di sini, itu adalah senjata yang sangat biasa. Ling Qingyu menghasutki roh mendalamnya, menyebabkan semua pedang terbakar menjadi api. Dia tahu begitu banyak formasi pedang, kemungkinan besar ki roh mendalamnya telah berlatih cukup banyak. Su Yun melihat pedang yang berkobar, dan diam-diam berpikir. Jari-jari ramping Ling Qingyu dengan lembut mencubit, jari telunjuk dan jari manisnya sedikit melengkung, dan kemudian dengan cepat berubah, jari-jari lainnya bergerak cepat, frekuensinya sangat cepat, tetapi sangat kaku, dan bibir ceri keluar satu demi satu. Mantra Roh menari di surga, surga tidak datang, tidak ada Buddha, tidak ada Buddha, tidak ada teratai, teratai ingin membakar, membakar harus membunuh surga, kemarahan surga tidak ada tandingannya. Api teratai Buddha saya, nyala api surga yang membara, musuh dari lima jeroan dan enam usus manusia, tiga jiwa dan tujuh roh, empat ki dan sembilan meridian, dua dunia bawah dan delapan esensi, satu kematian, sepuluh kematian. sambil melantunkan, sembilan pedang mulai bergetar, dan yang membuat orang terkesiap kaget adalah bahwa api pada sembilan pedang mulai menjadi gelisah, api di permukaan secara bertahap mengembun ke tubuh pedang, api berkumpul di satu tempat, api di sekitarnya menjadi lebih tipis, menyebabkan api di tengah menjadi sangat mencolok, mereka berputar dan berputar, membentuk garis dan garis rune dan segel. rune ini terus berkedip, sembilan pedang dengan suara, sou, melayang ke langit, dan berputar di sekitar Ling Qingyu, pedang tajam berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan api, menyebabkan Ling Qingyu terlihat seperti api yang indah. Teratai. Su Yun terkejut, sampai suhu yang naik secara bertahap membangunkannya, dia segera mundur, untuk menghindari terbakar oleh suhu yang sangat panas. Sembilan pedang berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan semakin mereka berputar, semakin kuat apinya, seolah-olah mereka akan membentuk tornado yang menyala-nyala. Pesona tempat pertempuran segera merasakan mendalam Ki Ling Qingyu, dan pesona tempat pertempuran segera diaktifkan. Lapisan cahaya biru naik, dan nyala api menghantam layar cahaya, membakarnya terus-menerus. Sebagai keluarga bisnis, keluarga Huayru menggunakan barang berkualitas tinggi. Namun, setelah layar cahaya terkena badai api, itu mengeluarkan asap putih dalam jumlah besar. Permukaannya mulai menipis, seolah-olah akan mencair kapan saja. Su Yun Linglung. Suhu ini mungkin tidak kalah dengan api gunung besi tempat pedang api kesengsaraan berada. Tiba-tiba, di antara sembilan pedang yang berputar di sekitar Ling Qingyu, seekor burung Phoenix raksasa tiba-tiba muncul. Su Yun melihat dengan hati-hati, Phoenix itu sebenarnya terbentuk dari pedang tajam, langsung terbang keluar, dengan keras menabrak layar cahaya. Tidak diketahui tingkat layar cahayanya, tapi itu langsung pecah seperti selembar kertas, terbang dengan ganas menuju pintu masuk medan perang. Melihat itu, wajah Su Yun langsung menjadi cemas, dan langsung berteriak, King Yu, itu. Cepat, cepat, berhenti. Tapi, sudah terlambat. Bang. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Debu beterbangan kemana-mana, dan seluruh medan perang bergetar beberapa kali. Setelah beberapa saat, Su Yun melihat lagi, hanya untuk melihat bahwa pintu masuk medan perang telah hancur, dan tanah dipenuhi dengan pecahan pesona yang rusak dan peralatan medan perang yang tersebar. Adegan itu berantakan. Ling King Yu terkejut, dan segera menyingkirkan, formasi pedang surga pembakaran. Su Yun, di sisi lain, menatap kosong kepemandangan ini. Uhuk-uhuk. Tentang itu, tempat ini terlalu kecil, tidak mudah untuk menggunakan, formasi pedang surga terbakar, aku akan mengajarimu di lain hari. Setelah Ling King Yu selesai berbicara, dia segera melompat, berubah menjadi cahaya putih dan memasuki sarung pedang. King Yu. Su Yun berteriak lagi, tapi sudah terlambat. Hualalah. Pada saat ini, sejumlah besar langkah kaki melayang dari luar medan perang. Su Yun membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Tidak lama kemudian, para penjaga, pelayan, pengurus rumah tangga, dan sebagainya dari keluarga Huairu bergegas mendekat. Ketika semua orang melihat pemandangan itu, mereka semua terkejut. Mereka semua memandang Su Yun dengan keheranan, keterkejutan, dan ekspresi tidak ramah. Tuan Mudasu, apa yang terjadi? Apakah Anda akan merobohkan Manor Huairu kami? Butler Mu keluar dari kerumunan, melirik ke tanah, dan berbicara dengan Su Yun. Ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih yang melewati lehernya. Dia tampak sangat besar, dan dahinya penuh kerutan. Kulitnya seperti pohon layu, dan ada tahilalat besar di sudut mulutnya. Dia terlihat cukup bermartabat, tetapi tahilalat ini menambahkan rasa humor pada penampilannya yang bermartabat. Tentang itu, haha, aku tidak bisa mengendalikan diri saat berlatih, dan hasilnya seperti ini. Itu kecelakaan, murni kecelakaan. Su Yun buru-buru tertawa. Untungnya, orang-orang ini tahu bahwa dia adalah tamu yang diundang oleh Huairu Muyu. Kalau tidak, jika mereka menyebabkan keributan seperti itu, bahkan jika mereka tidak mati, setidaknya mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Lapangan bela diri ini telah dibangun selama hampir 40 tahun, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa Anda, Tuan Mudasu, akan mengacaukannya hari ini. Kita harus merenovasinya. Butler Mu menggelengkan kepalanya, dia tidak berani menyalahkan Su Yun, dan berkata kepada para pelayan di sampingnya, lakukan, cepat urus, medan perang perlu digunakan setiap hari, jika guru ingin menggunakan ilmu bela diri lapangan, maka itu akan menjadi mengerikan, cobalah untuk mengembalikannya ke keadaan semula secepat mungkin. Iya, kepala pelayanmu. Saat orang-orang berteriak, mereka mulai membersihkan tempat itu. Ada lima pesona yang dipasang di medan bela diri ini. Biasanya, akan sangat sulit bagi keterampilan yang mendalam untuk menerobos. Su Yun, teknik apa yang baru saja kamu kultivasi? Bagaimana Anda bisa membuat pemandangan yang begitu menakutkan di sini? Tepat pada saat ini, desahan kejutan terdengar dari belakang kerumunan. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat Huayru Muyu berjalan mendekat. Ah, ini Nona, salam Nona. Salam, Nona. Salam, Nona. Semua pelayan dan penjaga membungkuk pada Huayru Muyu. Butlermu tidak berani bertindak gegabuh. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Salam, Nona. N. Huayru Muyu mengangguk, mengisyaratkan agar semua orang terus bekerja, lalu berkata kepada Su Yun, Su Yun, kamu belum menjawab pertanyaanku. Menjawab apa? Bagaimana kamu menyebabkan fenomena seperti itu? Huayru Muyu bertanya dengan lembut, apakah kamu tahu siapa yang mengatur lima pesona ini? Lima pesona ini sulit ditembus bahkan untuk kultifator spirit master kelas 10, tetapi Anda menghancurkannya, dan bahkan menghancurkan kelimanya pada saat yang bersamaan. Su Yun, keahlian mendalam apa yang kamu kembangkan? Apakah nyaman untuk mengungkapkannya? Ini. Su Yun ragu-ragu sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan menggelengkan kepalanya, ini hanya formasi pedang, tapi aku belum menguasainya. Oh, melihat Su Yun tidak mengatakannya secara langsung, Huayru Muyu tahu bahwa dia telah meminta terlalu banyak. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat tangan Su Yun terbungkus kain dan langsung bertanya, apa yang terjadi dengan tanganmu? Sulit untuk sembuh dari luka yang disebabkan oleh kultifasi, jadi aku akan menggunakan ini untuk menanganinya sekarang. Masih ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh spirit master. Huayru Muyu mengerutkan kening. Hanya saja penyembuhannya sedikit lebih lambat. Su Yun tertawa. Huayru Muyu berpikir sejenak dan tidak melanjutkan menanyainya. Sebaliknya, dia mengubah topik dan berkata, Su Yun, bagaimana persiapanmu? Kami akan berangkat sore hari. Berangkat sore. Sangat cepat. Bukankah aku sudah memberitahumu kali ini sebelumnya? Waktunya telah tiba, jika kita tidak pergi, kapan lagi? Tetapi, Su Yun ragu-ragu sejenak, diam-diam melirik kepala pelayanmu, dan kemudian bertanya dengan lembut, bukankah kamu mengatakan kepala pelayanmu harus berada di kota Beizhou? Kenapa dia masih di sini? Dia akan keluar nanti dan tiba di kota Beizhou sebelum kita. Orang-orangnya sudah beroperasi di kota Beizhou, kata Huayru Muyu. Mendengar itu, Su Yun mengangguk. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk memberitahumu untuk berangkat nanti. Huayru Muyu berbalik dan pergi. Su Yun tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Barang-barangnya semua ada di cincin penyimpanan di jarinya. Meskipun orang-orang di Ultimate Martial World suka menggantung tas luar angkasa di tubuh mereka, dia lebih suka memakai cincin. Seperti yang diharapkan, setelah butlermu selesai menangani masalah medan perang, dia segera berangkat dan meninggalkan kota Uye. Setelah tengah hari, sebuah kereta mewah berhenti di luar rumah Huayru. Dua baris penjaga yang kuat berdiri di kedua sisi gerbong, dan dua pelayan berlutut di kedua sisi gerbong, menunggu dengan tenang. Ini cukup heboh. Su Yun melihat kereta dan berpikir sendiri. Tidak lama kemudian, Huayru Muyu keluar dari rumah Huayru bersama Xiao Yin. Namun, ada orang lain yang mengikutinya. Itu adalah saudara angkat Huayru Muyu, Ye Moxian. Saat Su Yun melihat Ye Moxian, Ye Moxian juga melihat Su Yun. Melihat Su Yun berdiri di samping kereta, Ye Moxian mengerutkan kening dan bertanya, Adikku, ada apa? Apakah orang ini ikut dengan kita? Jika Tuan Muda Su ingin pergi ke Beiyang, dia harus melewati kota Beizhou. Dia akan pergi bersama kita agar kita bisa menjaga satu sama lain. Kenapa? Bukankah kakak ingin orang ini pergi bersama kita? Huayru Muyu berkata dengan lembut. Tentu saja tidak. He he, karena dia teman kakakku, jadi bagaimana kalau dia ikut dengan kita? Ye Moxian tersenyum kaku dan berkata kepada Xiao Yin, Xiao Yin, cepat bantu Nona ke kereta. Ya, Tuan Muda. Xiao Yin membungkodan dengan hati-hati membantu Huayru Muyu naik kereta. Pelayan Ye Moxian membawa seekor kuda seputih salju. Kuda ini memiliki empat sayap dan memiliki pesona yang luar biasa. Itu harus menjadi objek ilahi. Ye Moxian naik ke atas kuda dan duduk tegak. Dia tampan dan menarik perhatian wanita. Su Yun meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat Xiao Yin membawa kuda hitam lainnya. Kuda ini hanya memiliki dua sayap dan jauh lebih lebar dari kuda putih. Namun, itu lebih pendek dan terlihat seperti kuda yang gemuk. Su Yun tidak mengatakan apa-apa dan langsung menaiki kudanya. Namun, dia tidak menyangka begitu dia menaiki kudanya. Tawa datang dari sisi lain. Su Yun menoleh dan melihat Ye Moxian tertawa tanpa henti. Melihat Su Yun menatapnya, Ye Moxian menangkupkan tinjunya dan menatap kuda itu. Tuan Mudasu, kuda ini sangat cocok untukmu. Hahaha. Semua orang bisa melihat keburukan kuda ini. Bagaimanapun, itu gelap, pendek dan gemuk. Kata-kata Ye Moxian jelas mengejek Su Yun. Namun, begitu dia selesai berbicara, kuda hitam itu mengeluarkan raungan yang terdengar seperti singa. Tunggangan di sekitarnya semuanya terkejut. Bahkan dua kuda surgawi yang menarik Huayru Muyu menjadi gelisah. Ye Moxian buru-buru menarik kendali, ingin mengendalikan tunggangan di bawah selangkangannya. Namun, tunggangan itu gelisah dan tidak bisa tenang sama sekali. Su Yun tertegun. Dia melihat gunung di bawah selangkangannya dan menemukan bahwa mata kuda itu berwarna merah darah. Tuan Mudaye, Anda harus bersabar. Kuda ini adalah kuda darah hitam bersayap dari alam iblis. Ini sangat mirip manusia. Ia dapat berkultivasi selama 800 tahun lagi dan menjadi roh. Kata-kata Anda tadi mungkin telah membuat marah dia. Xiao Yin menutupi bibirnya dan tertawa. Ye Moxian tertegun. Ini adalah kuda iblis. Jejak kecanggungan muncul di wajahnya. Dia ingin menyala, tetapi tidak ada tempat untuk melakukannya. Dia hanya bisa mengeluarkan dengusan teredam dan tidak lagi mengeluarkan suara. Ayo pergi. Pada saat ini, Huayru Muyu, yang berada di dalam kereta, mengatakan sesuatu yang memecah suasana aneh. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Konvoi perlahan bergerak maju dan terbang ke udara. 475 Su Yun secara alami tidak akan memprovokasi Ye Moxian. Lagi pula, keduanya tidak memiliki kesan yang baik satu sama lain, jadi dia tidak akan mencari masalah. Saat ini, tidak nyaman baginya untuk berbicara dengan Huayru Muyu, jadi dia dengan patuh duduk di atas kuda iblis dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dalam benaknya, dia mengingat formasi pedang surga terbakar, yang telah ditunjukkan Ling Qingyu di bidang pelatihan. Ling Qingyu belum menyelesaikan seluruh formasi pedang, tapi kekuatannya sudah mencengangkan dan menantang surga. Formasi pedang delapan bagian sebelumnya adalah formasi jebakan, menggunakan jumlah pedang dan serangan serta pertahanan untuk menahan lawan. Ini adalah formasi pedang khas bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Formasi pedang frost dingin juga termasuk dalam kategori serangan dan pertahanan, tapi itu adalah contoh khas mengubah pertahanan menjadi serangan dan mundur untuk maju. Formasi pembunuhan tujuh kenaikan berbeda. Ini adalah formasi pedang penekan yang mendasar. Di jaring tak terhindarkan yang dibentuk oleh tujuh pedang, itu akan benar-benar mencekik lawan. Dan perasaan yang diberikan formasi pedang surga pembakaran ini kepada Su Yun sangat berbeda dari tiga formasi pedang sebelumnya. Formasi pedang ini benar-benar diciptakan untuk kehancuran. Itu adalah formasi pedang yang diciptakan untuk benar-benar menghancurkan lawan dan menghancurkan lawan tanpa mempedulikan hal lain. Hanya satu serangan dari Ling Qingyu sudah cukup untuk membuat kulit kepala Su Yun mati rasa. Jika kekuatan penuh dari formasi pedang pembakaran surga ditampilkan, siapa yang tahu betapa menakutkannya itu? Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkannya sekarang. Saat aku tiba di Bayang, aku akan mencari kesempatan untuk belajar dari Qingyu. Pikir Su Yun, hatinya gatel. Tiba-tiba, bau darah menguar. Para penjaga di depan konvoy segera menyadari bau tersebut dan buru-buru mengangkat tangan, memberi isyarat agar gerbong berhenti. Kemudian, para penjaga segera mengepung gerbong dan melihat sekeliling dengan waspada. Apa yang telah terjadi? Suara Huairu Muyu datang dari dalam kereta. Melapor ke Nona, tiba-tiba ada bau darah. Mungkin ada masalah di depan. Seorang penjaga berjalan ke sisi gerbong dan menangkupkan tinjunya saat dia berbicara. Kirim dua orang untuk melihatnya. Iya pak. Para penjaga menanggapi. Kemudian, dua dari mereka terbang ke arah bau darah. Di bawah mereka ada jalan pedesaan yang berkelok-kelok. Ada sebuah desa kecil sekitar 10 mil jauhnya, tetapi orang-orang di desa itu aman dan sehat. Orang-orang yang bermasalah adalah orang-orang di jalan ini. Suyun mendengar keributan itu dan segera menoleh. Namun, semua orang saat ini berada di atas langit, jadi mereka tidak bisa merasakan pemandangan di bawah. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, kedua penjaga itu kembali. Apakah ada yang salah? Ye Moksian, yang sedang menunggang kuda putih, langsung bertanya. Melapor kepada Tuan Muda, Nona Muda, ada karavan di bawah, tetapi mereka saat ini sedang beristirahat di pinggir jalan. Sebagian besar orang di karavan terluka, jadi kami tidak berani mendekati mereka. Kami hanya mengamati mereka dari jauh. Dari kelihatannya, mereka sepertinya baru saja mengalami pertempuran sengit. Saya pikir lebih baik kita lewat dengan cepat, kata penjaga lainnya. Tapi sebelum Huayru Muyu bisa berbicara, Ye Moksian berbicara. Dia membuat ekspresi serius dan melanjutkan, caravan. Apakah ada bendera di mobil? Jika ada bendera, dapatkah Anda melihat apa yang tertulis di atasnya? Apakah Anda tahu apa yang dikenakan orang-orang di konvoy ini? Bendera yang tergantung di gerbong memiliki karakter, Gu, yang besar. Adapun siapa mereka, bawahan ini tidak tahu. Namun, mereka semua mengenakan seragam yang sama, jubah kuning polos dengan pinggiran hitam, kata penjaga itu. Mendengar ini, Ye Moksian tertegun sejenak, kuno, kemeja kuning polos dengan trim hitam. Adikku, bukankah ini pakaian keluarga Gu? Mungkinkah gerbong di bawah ini milik keluarga Gu? Keluarga Gu? Di dalam gerbong, Huayru Muyu terdiam sejenak dan berkata, apakah keluarga Gu yang baru-baru ini bekerja sama dengan keluarga Huayru kami untuk membuka perusahaan perdagangan pil? Sangat mungkin. Ye Moksian buru-buru berkata, jika itu keluarga Gu, kita tidak bisa hanya melihat mereka mati. Adikku, lebih baik kita pergi melihatnya. Perusahaan perdagangan pil ini sangat penting dan akan sangat membantu perkembangan masa depan kita. Keluarga Huayru, Jika sesuatu terjadi pada keluarga Gu, kami pasti akan terpengaruh. Kamu benar. Huayru Muyu mengangguk, karena itu masalahnya, ayo kita lihat. Ye Moksian mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan berteriak, ayo turun dulu dan lebih dekat dengan keluarga Gu. Ya. Semua orang berteriak saat mereka melindungi kereta dan turun sedikit demi sedikit, menuju jalan pedesaan yang kasar di bawah. Tidak lama kemudian, rombongan tiba di jalan kecil. Saat ini, ada sekelompok orang yang jarang duduk di tengah jalan kecil. Ada tentara dan pelayan, dan semuanya terluka. Kebanyakan dari mereka duduk bersila dengan mata tertutup saat sembuh. Di tengah orang-orang ini ada gerbong yang agak rusak. Kuda yang menarik kereta sudah mati, dan di belakang kereta ada bendera emas yang berkibar tertiup angin. Karakter, Gu, yang besar muncul di mata semua orang. Siapa ini? Ketika sekelompok orang ini mendekati tempat ini, mereka yang sedang bermeditasi semua berdiri dan mengeluarkan pedang dan pedang mereka, dengan waspada melihat keberadaan yang mendekati mereka. Ye Mo Sian menunggang kudanya ke depan, menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya Ye Mo Sian, orang yang duduk di kereta di belakang saya adalah putri Huairu Gong, nona Huairu Muyu dari keluarga Huairu. Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah dari keluarga Gu? Huairu Muyu, kamu Moksian. Ketika para penjaga mendengar ini, mereka tercengang. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan buru-buru berlari menuju gerbong yang rusak di belakang. Beberapa dari mereka dengan bersemangat mengucapkan beberapa patah kata pada bingkai itu, dan bingkai itu segera mulai bergetar. Setelah itu, seorang pria gemuk dengan tubuh bulat keluar dari bingkai. Pria gendut itu berkumis dan terlihat berusia sekitar 30 tahun. Ada juga beberapa luka di tubuhnya. Dia dengan canggung turun dari bingkai dan praktis berguling dan merangkak menuju keluarga Huairu. Tuan Mudaye, apakah itu kamu? Ah, Tuan Mudaye, ini benar-benar Tuan Mudaye. Maka orang di dalam pasti Nona Huairu. Nona Huairu, tolong. Nona Huairu, tolong. Saat pria gendut itu melihat orang tersebut, dia langsung berteriak seperti babi yang sedang disembeli. Suyun sedikit mengernyit dan dengan hati-hati menaksir pria gendut itu dan penjaga keluarga Gu di belakangnya. Pada saat ini, Xiao Yin dengan lembut mengangkat tirai kereta, dan kemudian Huairu Muyu, yang seindah bunga teratai, berjalan keluar dari kereta. Pria gendut itu memandang Huairu Muyu seolah-olah dia sedang melihat seorang dewi dari sembilan surga. Dia benar-benar mabuk dan baru sadar setelah beberapa saat. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan menekup pinggangnya 90 derajat. Dia berteriak, Nona Huairu, cepat selamatkan aku. Siapa kamu? Huairu Muyu memandang orang ini dan mengerutkan kening. Sebuah suara merdu keluar. Saya Gu Gangzen, Tuan Muda Ketiga dari keluarga Gu, adik dari Gu Feng. Nona Huairu mungkin belum pernah melihat saya sebelumnya, tapi saya pernah melihat Anda sebelumnya. Saya juga hadir terakhir kali ketika keluarga Gu dan keluarga Huairu mendiskusikan masalah pedagang pil patungan. Hanya saja Nona Huairu tidak memperhatikanku. Pria gendut itu buru-buru berkata, Apakah begitu? Huairu Muyu menata pria gendut itu lagi dan bertanya, Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa Anda ingin saya menyelamatkan Anda? Huh, ceritanya panjang. Fatih Gu Gangzen menghela nafas dan berkata, Lima hari yang lalu, saya diperintahkan oleh Patriark untuk mengawal harta dari keluarga Gu ke kota Yang Dao. Sayangnya, berita tentang harta karun itu bocor, menyebabkan beberapa pembudidaya liar memiliki pikiran yang bengkok. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah diserang oleh banyak orang, sangat sulit untuk bergerak maju, dan kami tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan dibunuh oleh para pembudidaya liar itu. Mengapa kamu tidak segera meminta bantuan dari keluarga Gu dan meminta mereka mengirim ahli untuk mendukungmu? Huairu Muyu bertanya. Saya memerintahkan orang-orang untuk segera kembali dan mengirim pesan, tetapi keluarga Gu juga berada dalam kesulitan. Belum lagi fakta bahwa pembangunan usaha patungan dari perusahaan pedagang pil membutuhkan tenaga kerja, hanya kakak laki-laki saya yang saat ini sedang berbisnis, dan ada banyak ahli yang melindungi mereka. Keluarga Gu tidak memiliki tenaga tambahan untuk mengirim saya. Tria gendut itu berkata dengan ekspresi pahit, keluarga Gu kami tidak seahli seperti keluarga Nona Huairu. Saya khawatir kami tidak akan bisa melindungi harta ini. Huh. Lalu bagaimana kamu ingin aku membantumu? Huairu Muyu bertanya dengan acuh tak acuh. Ketika si gendut mendengar ini, dia menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, Nona Huairu, saya tidak ingin Anda mengalami terlalu banyak masalah. Saya hanya berharap Anda dapat meminjam satu atau dua ahli untuk membantu saya mengawal barang ini kembali ke keluarga Gu. Tempat ini terlalu jauh dari kota Yang Dao, saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi harta karun ini ke tempat tujuan, jadi saya hanya dapat kembali sementara ke keluarga Gu. Pinjam satu atau dua ahli. Bagaimana itu bisa terjadi? Hampir pada saat yang sama si gendut mengatakan ini, Ye Mo Sian mendengus dan berkata, Jika kamu meminjam semua ahli, lalu siapa yang akan melindungi adikku? Ini tidak akan berhasil, tidak akan berhasil. Ketika si gendut mendengar ini, dia langsung terdiam. Ini, ini, apa yang harus kita lakukan? Huairu Muyu tidak mengatakan apa-apa, jadi Suyun juga tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengamati ekspresi semua orang, berharap melihat sesuatu. Ketika keluarga Gu dalam masalah, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Belum lagi kita adalah mitra, bahkan jika itu adalah seorang kultifator yang belum pernah kita temui, kita tetap harus membantu ketika saatnya tiba. Hanya saja saat ini tidak nyaman bagi kami. Lagi pula, saya memiliki jalan panjang untuk pergi. Maafkan saya, Tuan Mudagu. Saat ini, Huairu Muyu berkata dengan lembut. Ketika Fatih mendengar ini, dia langsung kecewa. Dengan wajah sedih, dia berkata, sudah berakhir. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kali ini aku mungkin akan mati di hutan belantara. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Wooo. Saat dia berbicara, si gemuk benar-benar mulai menangis. Suyun langsung tercengang. Bahkan jika si gendut ini tidak memiliki kultifasi dari Spirit Master, apakah dia setidaknya memiliki kekuatan dari Spirit Star Realm? Dia bahkan bisa menangis. Iyemosian melirik si gendut dan segera pergi ke si si Huairu Muyu. Dia berkata dengan suara rendah, Kakakku, ini tidak baik. Kan. Jika kami tidak melakukan apa-apa, begitu sesuatu terjadi pada Gu Gangzen dan keluarga Gu mengetahui bahwa kami tidak menyelamatkannya, saya khawatir itu akan memengaruhi kerja sama kami dengan keluarga Gu. Itu bukan hal yang baik untuk keluarga Huairu kita. Kakak, apakah kamu punya ide? Huairu Muyu bertanya langsung. Iyemosian menggosok dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Ali-ali meminjamkan orang kepadanya, mengapa kita tidak membawanya dan pergi ke kota Beizhou bersama? Kota Yang Dao hanya setengah perjalanan sehari dari kota Beizhou. Jika kita tiba dengan selamat di kota Beizhou, Anda dapat meminjamkannya setengah hari perjalanan dan membantunya pergi ke kota Yang Dao. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Mendengar ini, Huairu Muyu berpikir sejenak dan mengangguk, ini arah yang sama. Karena itu masalahnya, ayo lakukan dengan cara ini. Baiklah. Iyemosian tersenyum dan memberitahu si gendut apa maksudnya. Ketika si gendut mendengar ini, dia langsung berterima kasih dan terus membungkuk kepada Huairu Muyu, Gangzen, terima kasih nona Huairu, terima kasih nona Huairu. Ada harapan, ada harapan kali ini. Setelah berteriak, dia mulai menangis lagi. Air mata kebahagiaan. Melihat ini, Suyun benar-benar mabuk.